Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Tribuners diketahui Jokowi memanggil Kapolda dan Kapoldres seluruh Indonesia ke istana negara Katanya Jokowi kecewa melihat gaya hidup polisi Indonesia di Tribuners Katanya jangan mentang-mentang mobil mewah Apakah benar Jokowi benar-benar kecewa dengan Polri ini Tribuners? Kamu harus simak berita yang satu ini Presiden Jokowi singgung masalah Verdi Sambo saat mengumpulkan seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia Jokowi mengumpulkan ratusan pejabat tinggi Polri di istana negara pada Jumat 14 Oktober 2022 Jokowi mengatakan gara-gara masalah Verdi Sambo semua menjadi runyam Pernyataan Jokowi di depan ratusan pejabat Polri itu ditayangkan YouTube Sekretariat Kabinet pada Sabtu 15 Oktober 2022 Jokowi awalnya mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Polri karena terlibat penuh saat pandemi COVID-19 Namun kata Jokowi memasuki bulan Agustus 2022 saat muncul kasus Verdi Sambo semua menjadi runyam Angka kepercayaan kepada Polri merosot tajam di angka 54% Anggota kepolisian dihimbau Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Caranya kata Jokowi, Polri harus bisa mengubah sejumlah hal Mulai dari penekanan pungutan liar, menekankan tindakan represif, dan juga tidak memiliki gaya hidup mewah Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat Kompolnas Dan Presiden juga berpesan kepada Kapolri untuk menyederhanakan presisi agar sampai kepada seluruh anggota Jokowi juga berpesan jangan sampai pemerintah dan Polri dianggap lemah Jokowi juga menghimbau untuk terus membersihkan judi online di Indonesia dan juga narkoba Polri harus tahu, keadaan situasi seperti ini harus mengerti Sehingga punya sense of crisis yang sama Hati-hati dengan ini Hati-hati Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup Lifestyle Jangan sampai dalam situasi yang sulit Ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi Kecemburuan sosial ekonomi Hati-hati Sehingga saya ingatkan yang namanya Pores, Akapores Yang namanya Kapoda Yang namanya seluruh pejabat utama, perpihat tinggi Ngeram total Masalah gaya hidup Jangan Gagak-gagahan karena merasa punya mobil bagus Atau motor gede yang bagus Hati-hati Hati-hati Saya ingatkan hati-hati Masanya Yang lalu-lalu Sudah usai Teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total Sosial media bisa mengabarkan Bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online Dan pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi Surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan Perilaku-perilaku kita sehari-hari kayak apa Meskipun sembunyi-sembunyi Saya terlalu banyak, saya terlalu banyak mendapatkan laporan Sehingga kembali lagi Gaya hidup Urusan kecil-kecil Tetapi itu bisa mengganggu Kepercayaan terhadap Polri Urusan tadi, urusan mobil Urusan motor gede Urusan yang remeh-temeh saja Sepatunya apa Bajunya apa Dilihat masyarakat sekarang ini Itu yang kita harus mengerti Dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel Jangan lupa juga untuk kamu aktifkan notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan berita Well Tribuners, aku Radia I'll see you on the next time And thank you for watching Bye Bye Sub indo by broth3rmax